Aksi klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutkan kota Al-Quds atau Yerusalem merupakan ibu kota Israel mendapat penolakan dan kecaman dari penjuru dunia termasuk para mahasiswa di tanah air. Pulauan mahasiswa di Banten melakukan aksi kecaman terhadap Presiden Amerika Serikat di depan kampus UIN Banten, Ciceri, kota Serang. Bendera Amerika Serikat dan Israel dibentangkan di jalan raya. Mereka menilai aksi klaim Donald Trump akan berdampak pemicu konflik antar umat manusia semakin memburuk. Israel adalah penjahat kemanusiaan. Hak-hak kemanusiaan hari ini pelaku-pelaku yang terus menjunjung tinggi hak asasi manusia tetapi rasa-rasanya untuk Israel adalah pengecuali. Makanya kita hari ini aksi dengan membentangkan bendera Israel dan Amerika Serikat kita kecam dua negara ini yang terus melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Sebelumnya pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Indonesia mengecam dan menolak keras atas pernyataan Donald Trump. Bedi Hendriana, Kota Serang, melaporkan untuk JTV Nanti.